Intro Beralih ke Kabupaten Bengkalis Saudara, banjir melanda tiga desa, kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso didampingi Kalaksa BPBD, tim teknis Dinas PUPR, serta Forkopimda meninjau langsung tiga desa yang terkena dampak banjir di kecamatan tersebut. Sudah dua minggu lamanya, tiga desa di kecamatan Siak Kecil terendam banjir. Banjir mengakibatkan pemukiman dan perkebunan warga terendam hingga mencapai satu meter. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga meluapnya air dari salah satu kanal sungai. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan ada beberapa titik temu yang harus dikerjakan cepat oleh pemerintah. Bagus juga meminta tim teknis PUPR untuk membersihkan kanal sungai yang meluap saat ini. Hasil dari kita langsung ke lapangan, ada beberapa titik temu yang harus kita kerjakan secara cepat. Dan segap. Pertama adalah ternyata ada parit yang mestinya itu kita kanal supaya langsung mengalir ke sungai. Ini malah justru mengalirnya ke kampung. Itu ada dua. Ini saya tadi sudah koordinasi. Alhamdulillah baik dari perusahaan kita, dari Bumi Siak Posako nanti juga akan menurutkan alat berat, dari PUPR dan bahkan dari BUPR Provinsi Rio. Pak Sahri langsung memberikan jawaban tegas silahkan yang diminta apa. Nah akan kita turunkan. Jadi ada dua yang akan kita selesaikan, yang bisa dikerjakan oleh pemerintah kabupaten dan perusahaan apa, yang dikerjakan oleh kewenangan pemerintah pusat, PUPR pusat, itu adalah akan membersihkan sungai Siak kecil. Wakil Bupati juga memberikan semangat kepada warga desa yang terdampak banjir, agar tetap optimis bergotong royong untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Randi Ardiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan.